Apakah pendekatan keamanan di Papua ini masih relevan untuk menyelesaikan masalah di Papua? Bagaimana pandangan Mbak Umi terkait hal tersebut? Kalau soal pendekatan keamanan yang militaristik seperti ini tentu sangat tidak relevan bagi kemajuan hak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak masyarakat di sana. Karena dampaknya itu bukan hanya kemudian menyebabkan terusirnya masyarakat dari lokasi terjadinya penembakan, kemudian juga menyebabkan ketakutan dan trauma mendalam bagi mereka yang mungkin keluarganya ditinggalkan atau petangganya dan sebagainya. Mereka harus meninggalkan kampung mereka, kemudian mencari bantuan dan sebagainya. Itu tentu sangat-sangat tidak manusiawi, di mana seharusnya pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, memberikan kemenuhan hak mereka atas pendidikan, atas kesehatan, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan sumber-sumber kehidupan mereka. Tapi yang ada justru sebaliknya, pendekatan militer yang dilakukan pemerintah yang mereka anggap sebagai upaya mengamankan Papua dari serangan mereka yang dianggap memberontak atau makar, itu justru menambah kesengsaraan masyarakat Papua. Jadi mungkin yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yang pertama melakukan dialog secara terbuka, kemudian juga menarik semua mereka, para militer yang terutama yang non-organik yang diterjunkan untuk kepentingan penjagaan, misalnya kepentingan ekonomi atau juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Jadi... Kita tentu pengennya Papua ini, meskipun sebenarnya mereka punya luka sejarah yang seharusnya perlu diluruskan juga. Kita juga pengennya Papua itu kan dia sebetulnya punya sejarah yang agak berbeda dengan daerah Indonesia yang lain. Ketika mereka masuk sebagai salah satu daerah kekuasaan Indonesia, bagaimana referendum itu terjadi dengan sebenarnya tanpa melibatkan, tanpa mengambil suara seluruh masyarakat Papua, dan juga bahkan ketika terjadinya referendum itu penuh dengan tekanan dari militer. Jadi, sebenarnya apakah memang benar Papua itu ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak? Itu kan masih dipertanyakan juga sampai sekarang. Tetapi, kalaupun saat ini mereka dianggap, diakui oleh Indonesia sebagai bagian dari Indonesia, seharusnya perlakuannya pun dia mendapatkan hak yang sama. Dia mendapatkan pelayanan yang sama dengan daerah lain. Ya, Indonesia mungkin masih dianggap sebagai penjajah di sana. Dimana kita sendiri mengakui Indonesia itu pendukung kemerdekaan umum, kemerdekaan seluruh bangsa.